PEMBICARA 1 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 oke, nah ini dia, disini ada tombolnya guys ini perataan-perataan yang kita bawa nah, saya ingin menunjukkan juga, ini mobil udah pernah dibuka nah, cara bukanya sangat kasar sekali, sampai luka ya ini sangat perlu diperhatikan, usahakan mencungkil pakai alat yang plastik seperti ini guys supaya tidak merusak komponen yang ada di mobil apalagi ini Nova Ribbon agak lebih gampang cepat rusak nih, kena sedikit-sedikit aja udah langsung lah nih jadi memang cara bukanya itu harus bener hati-hati guys gitu ya baik-baik, saya sambil ngerjain ya guys karena ini sudah setengah 12, mungkin malam baru selesai ini pengerjaannya kita akan pasang kilas juga nanti semuanya thank you guys nah, ini saya akan lanjutin lagi guys untuk pemasangan power backdoor-nya disini sudah terpasang motorized-nya power backdoor kanan-kiri lalu disini, kita nggak perlu ngebor apa-apa jadi ada tempatnya memang khusus ini untuk kabelnya tinggal masukin aja, seperti ini dia jadi tinggal lubangin yang disini lubangnya ada disini, tinggal masukin aja ke atas guys ini saya akan masukin lagi yang sebelah kiri ya guys tinggal kita masukin ini jadi ini kawatnya sudah keluar tinggal kita tarik kabelnya aja pakai kawat ini dengan isolasi ya guys seperti ini lalu kemudian kita masukin ini aja nih, tarik aja kabelnya oke, setelah itu dibuka ini kabel dari isolasinya ya guys waduh sudah jam 1 lewat sampai malam lagi nih nah, lalu ini tinggal ditarik aja kabelnya semua ke atas, lalu masukin ini nih ya karetnya supaya lebih ke original lebih kelihatan original ya oke lalu tinggal tarik aja oke, masukin ini tinggal ngerapiin kabel-kabelnya lalu masukin ke ecunya guys oke guys sekarang sudah selesai pemasangannya tadi juga sudah di tes sudah oke sekarang kita tinggal pasang nih modulnya aja ngeliatin modulnya jadi sudah ada juga tempatnya jadi kalian memang benar-benar sudah ini full-end ply gitu nah ini tempatnya lagi buat gini sedemikian rupa dikasih dikasih bautnya mur ya udah habis itu tinggal ngerepin kabelnya tapi di tes dulu sebelum semuanya kalian susun ya guys seperti ini seperti ini lalu ini sirine-nya juga bisa kalian langsung tempelkan aja dimana menurut kalian itu posisinya sangat bagus gitu guys contoh saya akan tempelkan disini aja selesai lalu tinggal ngikat lagi rapiin kabel-kabel yang ada ini serapi mungkin nah habis ini kita tes lagi tadi sudah saya tes cuma gak saya video ini setelah rapi nanti kita akan tes lagi guys nah kita tes tuh dia ini juga vakum ya guys vakum ngisep nanti kalian lihat tuh nah ditarik lagi jadi ini memang vakum rata dan smooth kita tes buka oke jadi sudah selesai pemasangan power backdoornya sekarang kita lanjut pasang keyless tapi kita rapiin dulu ini ya biar gak berantakan banget nih guys ini barang-barangnya berantakan banget halo selamat selamat apa nih selamat maghrib ya selamat sore lah ya masih jam 6 kita sudah selesai ini pengerjaan untuk di Probolinggo ini platnya plat endnya jadi project kita hari ini adalah pemasangan power backdoor dan keyless keylessnya yang model seperti venturer complete handle-handle kita ganti juga tombol starternya cover-covernya juga ya jadi ini sudah selesai semua sekarang kita coba untuk menghidupkan mesinnya dulu dari jarak jauh ya dari remote dengan cara menekan bintang dua kali nah mobilnya menyala tanpa ada kunci dan di dalam juga gak ada gak ada orang ya guys oke nah jadi kalian bisa memanasin mobil tanpa harus masuk ke dalam mobil nih guys jadi pagi-pagi sebelum mandi sebelum kerja dia mau mandi panasin dulu terjauh dari remote gitu tapi dia akan otomatis mati setelah sekitar 12 menitan gitu ya 12 sampai 15 menit dan nanti mati sendiri kalau kalian tidak membawa mobil ini jalan gitu juga kita bisa matikan dari remote juga menekan tombol bintang satu kali guys oke lanjut nah disini sudah ada handle yang sebentar ya yang mirip dengan dan memang kepunyaannya Venturer menekan dengan cara menekan itu adalah mengunci oke nah masukin tangan dia akan ngebuka dan yang sebelah kiri sebelah kiri dia tuh berbeda dia untuk mengunci dan membuka dengan tekan tekan tombol aja sama seperti Venturer berarti dia oke dan di dalam tuh gak nampai ya coba kita hidupin lampunya dulu